PT. Ciputra Development TBK menyebut masih ada kelebihan pasokan atau oversupply yang cukup besar pada segmen sewa perkantoran. Kelebihan pasokan ini utamanya disebabkan oleh pandemi COVID-19. PT. Ciputra Development TBK menyebut masih ada kelebihan pasokan atau oversupply yang cukup besar pada segmen sewa perkantoran. Pandemi COVID-19 menyebabkan adanya perlambatan dalam penyerapan penyewaan kantor. Ada pun per kuartal 3 2022 CTRA tercatat mengalami penurunan 3,3% untuk pendapatan sewa kantor dari 161,89 miliar rupiah menjadi 156,53 miliar rupiah. Dicabutnya pemberlakuan membatasan kegiatan masyarakat juga dinilai tidak berpengaruh pada rasio okupansi segmen perkantoran. Perseroan menambahkan permintaan dari segmen perkantoran dipengaruhi oleh pertumbuhan perekonomian. Pertumbuhan perekonomian yang stabil otomatis akan membuat rasio okupansi seluruh segmen termasuk perkantoran turut tumbuh. Selain itu penyerapan ruang juga akan meningkat dan disertai adanya peningkatan tarif sewa. Penurunan 3,3% pada segmen perkantoran tidak terlalu signifikan bagi CTRA. Hal ini lantaran segmen perkantoran memiliki porsi yang kecil dalam portofolio perseroan. CTRA juga masih belum memiliki rencana terkait dengan segmen ini. Adapun per kuartal 3 2022, rasio okupansi dari segmen sewa perkantoran mencapai 84% atau turun 1% dari 85% pada periode yang sama pada tahun lalu. Secara rinci, proyek Ciputra World Jakarta 1 di DBS Bank Tower memiliki rasio okupansi 88% dengan semi-gross area seluas 41.500 meter persegi. Kemudian Ciputra World Jakarta 2 di Tokopedia Tower mencapai 77% dengan luas 38.000 meter persegi. Sekedar informasi, berdasarkan laporan keuangan per 30 September 2022, CTRA mencatatkan pendapatan bersih sebesar 7,22 triliun rupiah atau meningkat 8,02% dari periode yang sama atau secara tahunan. Pada tahun 2021, CTRA membukukan pendapatan sebesar 6,64 triliun rupiah. Pendapatan CTRA terdiri dari penjualan bersih dan pendapatan usaha. Penjualan bersih terdiri dari keveling, rumah hunian, dan ruko, kantor, dan apartemen. Berbagai sumber, IDX Channel. Terima kasih telah menonton!